Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my beloved student, how are you today? Ok, I hope you are fine always Ok, anybody knows what we are going to learn today? Apakah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Yes, that's about personal identity Ok, do you know about personal identity? Ok, right, just listen to me, be careful Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menanya Kemudian juga memberikan informasi Personal information Informasi seseorang Di mana di dalamnya nanti akan berisi tentang Nama, alamat, tempat tinggal, status, dan lain sebagainya Seperti yang sudah kamu lakukan pada pertemuan sebelumnya Maka ini adalah rangkuman-rangkuman Yang nanti akan kita lebih perdalam lagi Ok, hari ini kita akan belajar tentang Personal identity Baik, sebelum kita memulai belajar kita Saya ingin bertanya dulu Ayo untuk ask you What do you say to ask your friend's complete name? Jadi kalau kamu mau menanyakan tentang nama lengkap Atau nama seseorang Kamu bilang apa? Ok, sudah dijawab Kemudian yang kedua What do you say to ask your friend's address? Jadi kalau menanyakan alamat itu Kamu ngomongnya seperti apa dalam bahasa Inggris? Ok, dan selanjutnya yang ketiga adalah What do you say to ask your friend's age? Jadi ini menanyakan tentang umur Kalau menanyakan tentang umur dalam bahasa Inggris Kamu mau bilang apa? Baik, adik-adik Pada saat kita berkenalan Tentunya kita akan menanyakan dan menjelaskan tentang identitas diri masing-masing Oleh karenanya Sebagai lanjutan dari topik mengenai Cara memberi salam dan memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris Yang sudah kita pelajari sebelumnya Sekarang kita akan belajar tentang Cara menjelaskan identitas diri dalam bahasa Inggris Juga bagaimana cara menanyanya nanti Talking about personal identity Atau how to ask How to ask and give personal information Sekarang kita akan memulai Dengan menanyakan nama Perhatikan Di sebelah kiri ini kolom question atau pertanyaan Di sebelah kanan ini adalah kolom answer atau jawaban ataupun respon Baik, perhatikan What is your name? Siapa namamu? Maka kita bisa merespon dengan My name is Rahma Fadila You can call me Rahma Nah cukup seperti itu Kemudian yang kedua My I know your brother's name please Jadi yang kedua ini menanyakan Bolehkah saya tahu siapa nama saudara laki-laki kamu? Nah kita bisa jawab Kalau yes Yes Kalau no berarti tidak ya Perhatikan Yes His name is Wahyu Ya namanya adalah Wahyu Selanjutnya adalah Menanyakan tentang address Perhatikan Atau alamat ya Where do you live? Nah perhatikan disini kita akan belajar tentang preposition juga ya Disini ada preposisi in, on, dan at Nah apa yang membedakan antara ketiga ini? Ya sama-sama menunjukkan alamat ya Nah perhatikan I live in Brawl In In ini sebagai penunjuk tempat ya Sebagai penunjuk tempat Dia di Brawl Nah in ini sifatnya umum ya Ada-ada sekalian ya Dia sifatnya umum Daripada on atau at itu Biasanya In ini digunakan untuk menjelaskan area yang tidak begitu spesifik Biasakan disitu dia tulis I live in Brawl Jadi Brawl itu Masih banyak lagi di dalam ya Ada tanyu redep, gunung tabur, sambal liung Jadi belum spesifik Jadi dia cuma menyebutkan Nama Brawl I live in Brawl Nah in juga digunakan untuk Satu tempat yang tertutup Atau yang berada di dalam Ya in Selain itu Juga digunakan untuk menunjukkan Negara Nah kota ya Kota Bisa juga kota Bisa juga perumahan Atau bangunan Ya Nah sepertinya I live in Brawl Jadi dia tidak spesifik Sedangkan on Preposisi on sifatnya lebih spesifik Dibandingkan daripada in tadi ya On juga menegaskan Jalan Raya Atau nama jalan kecil Atau Lantai dari suatu bangunan Ya Nah seperti itu I live on Albina Street Nah Atau mungkin On the first floor Di lantai pertama Ya itu Kalau menyebutkan Bangunan ya Nah tapi kalau jalan Kita pakai I live on I live on Albina Street Ya Jadi dia langsung menyebutkan Nama jalan Lebih spesifik Dibandingkan daripada Yang in tadi Kemudian preposisi at Perhatikan Preposisi at Merupakan preposisi yang paling spesifik Diantara in Dan on tadi Ya Penggunaan at Akan menunjukkan suatu yang Dengan yang lebih tepat Ya Lebih rinci Istilahnya ya Nah preposisi ini Menegaskan alamat Lokasi yang spesifik Atau nomor jalan Perhatikan Jadi diantara in Dan on Yang lebih spesifik Adalah at Karena disitu dia menyebutkan Hingga ke nomor-nomornya ya Nomor Atau bahkan nanti Nomor kode postnya Dan sebagainya ya Jadi kita pakai I live at Albina Street Number 14 Ya Oke Selanjutnya What is your address? Nah ini Address Alamat kamu dimana? Maka kita bisa merespon My address is At Albina Street Number 14 Selanjutnya adalah Menanyakan usia Atau age Perhatikan How old are you? Kita bisa merespon dengan I'm 17 years old I'm 17 years old Kemudian How old is your mother? Berapa usia Ibu kamu? Nah kita bisa merespon Kalau dia Karena dia adalah Mother Maka pakai She ya She is 45 years old Kemudian selanjutnya adalah Menanyakan tempat tanggal lahir Perhatikan Where were you born? Nah disini menggunakan Were Subjeknya you Maka kita pakai were Nah were ini Berbicara yang sudah berlalu Ya Perhatikan Where were you born? Maka kita Bisa merespon dengan I was born in Tanjung Redep Nah ini tempatnya Tidak terlalu Spesifik ya Jadi Nama kota langsung In Tanjung Redep Kemudian When were you born? Nah ini kapan? Kamu lahirnya kapan? Pertanyaannya ya Nah kita bisa respon I was born on February 28 2006 Next Menanyakan tempat Asal atau keluarga negaraan Origin And nationality Perhatikan Where are you from? Maka kita bisa merespon I'm from Lampung Nah Kenapa kok pakai I'm from Lampung Bukan I'm from Lampung Ada yang tahu? Yes Karena From From itu Atau dari ya Nah perhatikan Ada dari sekalian Di dalam bahasa Inggris Kalau di dalam itu Ada kata kerja Maka Kita tidak boleh Pakai To be Tidak usah pakai To be Tapi kalau di dalamnya Tidak ada kata kerja Seperti from From itu bukan kata kerja ya Maka kita harus bantu Ia menjadi dengan To be Ya perhatikan Maka jawabannya I'm from Lampung Atau I'm from Jakarta Ya Seperti itu Kemudian What are you Nationality? I'm Indonesian Jadi responnya Kita bisa langsung I'm Indonesian Kemudian ini Kalau menanyakan tentang Education background ya Perhatikan Where did you Graduate from Atau Where were you Graduated from Ya Kita bisa merespon I graduated from Lampung Majuring English Education Atau I was graduated From Senior High School Assohwa Brown Jadi saya Dulusan daripada SMA Assohwa Brown Contoh ya Seperti itu Next Menanyakan pekerjaan Atau occupation Perhatikan Kita bisa menggunakan Pertanyaan What is your job? Langsung saja Seperti itu Atau What is your occupation? Kita bisa merespon Ya Kalau kita ditanya Seperti itu Pasti kita bisa merespon Dengan I'm an architect Atau I'm a student Ya Karena kita seorang siswa Atau pelajar Kita bisa jawab I'm a student Ya Simple seperti itu ya Oke Atau Pertanyaan ini bisa kita ajukan Kepada teman kita Ya Menanyakan tentang Pekerjaannya Bisa Where do you work? Nah Atau Kalau kita ditanya Tentang Where do you work? Maka kita bisa merespon I work in A foreign Company Atau In Government Office Nah ini yang bisa kita lakukan Dalam menjawab Pertanyaan Tentang Pekerjaan Ya Oke Do you understand? Kemudian selanjutnya Kalau kita mau menanjakan Hobi Langsung saja What is your hobby? Oke Kalau di hobinya Cuman satu Ya Atau Ketika kita ditanya What is your hobby? Maka kita jawab My hobby is Tripling Kalau kita hobinya banyak Kita jawab My hobbies are Dan seterusnya Ya seperti itu Oke What are your father's hobbies? Nah Kita Bisa kasih tahu Ini menanyakan Tentang hobi ayah kita Ya Tinggal kita respon saja His hobbies are Playing golf And Gardening Next Menanyakan status pernikahan Atau marital status Perhatikan Are you married? Jadi kita bisa nanyakan langsung seperti itu Are you married? Atau Are you single? Ya Responnya adalah Yes I am married Atau No I am not married Seperti gitu ya Kemudian What is your marital status? Nah Kita bisa merespon I am single Ini kalau dia single ya Kalau sudah menikah maka I am married Atau kalau janda dia pakai widow ya I am widow Sedangkan widower itu adalah duda ya Seperti itu Oke Kemudian selanjutnya adalah menanyakan Nomor telepon Atau email ya Jadi telepon number Atau email address Perhatikan What is your telephone number? My telephone number is 0 0 7 8 1 2 5 3 4 1 Perhatikan Nah disini ada yang unik Ya 0 Dibaca Oh Ya Kok enggak Zero Nah perhatikan adik-adik sekalian Dalam bahasa Inggris ada 5 penyebutan 0 itu ya Kalau dalam bahasa Indonesia kan 0 0 ya Nah kalau dalam bahasa Inggris itu ada 5 ya Ada love Ada nil Ada no Ada zero Dan ada oh Ya Nah kalau untuk menyebutkan nomor telepon kita pakai oh Ya seperti ini Jadi 0878 kita 0878 Ya Seperti itu Kalau untuk zero Zero ini kosong ya Kosong artinya Enggak ada ini Kalau nil Nil ini biasanya digunakan dalam Bentuk pertandingan sepak bola ya Misalkan Ada sepak pertandingan bola Antara Barcelona dengan Real Madrid Misalkan Barcelona 3 Real Madrid Itu 0 Berarti Barcelona 3 Real Madrid Nil Nah jadi 3 0 Kemudian Ada juga Love Jadi love ini Biasa orang mengartikannya cinta ya Cinta Tapi ada dalam sebuah pertandingan seperti pertandingan tenis Ya Misalkan 20 Kosong Maka Penyebutannya 20 Love Jadi bukan 20 cinta Tapi 20 Kosong Ya Nah itu untuk love Love Jadi love Tidak seharusnya Juga berarti cinta ya Tapi juga bisa Berarti 0 Atau kosong ya Nah Perhatikan disini What are you email address? Perhatikan Nah My email address is Joy Joy Arka At gmail Dot com Ya Perhatikan Nah dalam bahasa inggris menyebutkan Joy Dot Arka At gmail Dot com Ya Seperti itu Itu adalah cara Menjawab Ketika menanyakan tentang email kita Next Nah ini adalah yang paling penting Jadi ada di sekalian Ketika dalam perkenal kamu dengan Seseorang Maka Hindarilah pertanyaan-pertanyaan seperti Menanyakan tentang umur Agama Atau status Yang sifatnya itu Privacy Hindari menanyakan sesuatu yang sifatnya Privacy Kenapa? Karena tidak semua orang Yang berapa Orang inggris itu Suka ditanyakan tentang hal seperti itu Jadi ketika kamu bertemu dengan Bule Atau dengan orang yang Apa namanya Native speaker asli Inggris Ya Maka Hindari untuk menanyakan Umur Langsung tiba-tiba kamu menanyakan How old are you? Nah hindari seperti itu Jangan langsung tanyakan umurnya Kecuali kamu Kalau sudah Kenal Betul-betul Maka kamu bisa Tanyakan umurnya Ya Tapi kalau belum Kenal sama sekali Hindar untuk menanyakan Sifatnya pribadi Ya Oke Do you understand? Oke Perhatikan Dialog berikut ini Excuse me Are you Rahman? Maaf Apakah kamu Rahman? Yes I am What is your name? Ya saya Siapa namamu? Kemudian Ivan merespon My name is Arifan Andreas But you can call me Ivan By the way Where are you from? Jadi nama saya Arifan Andreas Kamu bisa manggil Tetapi kamu bisa Memanggil Ivan Ya Ngomong-ngomong Kamu dari mana? Kemudian Rahman Merespon I am from Lampung Do you live Around here? Nah kemudian Ivan merespon Yes My house is not far from here It is at Eurip Sumaharjo Street number 14 Jadi Dia bilang Ya rumah saya tidak jauh dari sini Dia itu di jalan Sumaharjo Nomor 14 Kemudian Rahman Say By the way What is your hobby? Nah Kemudian Ivan merespon I like watching movie So much Will you join me To go to cinema Tonight? Sorry I don't like watching movie Kata Rahman I like Reading comic I always do it In my spare time Kemudian Ivan Merespon Oh that's interesting Let me borrow it Someday Might I know Your phone number? Kemudian Rahman Merespon Yes It is 08 5 8 4 7 0 7 0 7 3 5 Just call me Anytime Kemudian Ivan Menjawab Thanks Nice to meet you Rahman Kemudian Rahman Say I'm glad to meet you too Ivan See you next time Bye Kemudian Ivan juga merespon See you Bye Nah perhatikan Itu adalah contoh Percakapan ya Percakapan Mengenai tentang Personal Identity Yang sudah kita bahas Dari tadi Oke Do you understand What I'm saying Apakah kamu merupakan Apa yang saya katakan Kalau tidak ada Kalau ada Sosotah yang belum Dimengerti Boleh ditanyakan Oke That's all For today Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih